Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi Diketahui Alexander Fleming Ditanya, pasangkanlah pernyataan pada kolom A dan kolom B Disediakan kolom B, yaitu hasil penemuan dalam biologi A, menemukan mikroskop, B, menemukan vaksinasi, C, menemukan penisilin, D, menemukan sel, E, menemukan pasturisasi Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu Ilmuwan-ilmuwan yang menjadi penemu penting dalam perkembangan ilmu biologi Oke, untuk yang A ya Sobat Brandly, siapakah ilmuwan yang menemukan mikroskop? Siapa ya Sobat Brandly? Ilmuwan yang menemukan mikroskop secara resmi, yaitu Anthony Van Leeuwenhoek Siapa? Anthony Van Leeuwenhoek Ilmuwan tersebut berasal dari Belanda ya Kemudian untuk yang B Siapakah ilmuwan yang menemukan vaksinasi? Vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner Oleh siapa? Edward Jenner pada tahun 1796 saat wabah cacar atau smallpox melanda Temuannya disebut dengan vaksin karena pertama kali dibuat dari cacar sapi Lalu siapakah ilmuwan yang pertama kali menemukan penisilin? Penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming Oleh siapa? Alexander Fleming ya Yang berasal dari Skotlandia pada tahun 1928 Penemuan antibiotik ini terjadi secara tidak sengaja Dan Fleming memperoleh medali Nobel pada tahun 1945 Berkat penemuan ini Lalu yang D Siapakah ilmuwan yang menemukan sel? Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke Oleh siapa? Robert Hooke pada tahun 1665 Saat itu Robert Hooke mengamati adanya ruang kosong yang dibatasi dinding tebal Dan saat ia mengamati sayatan gabus dari kurkus suber Lalu siapakah ilmuwan yang menemukan metode pasturisasi? Metode pasturisasi pertama kali dilakukan oleh Louis Pasteur Oleh siapa? Louis Pasteur pada tahun 1862 Jadi kesimpulannya Alexander Fleming Pasangannya dengan apa? Pasangannya adalah dengan C ya Yaitu menemukan penicillin Diingat-ingat ya Sobat Brandly Kakak ulangi sekali lagi Alexander Fleming merupakan ilmuwan yang menemukan penicillin Selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Terima kasih telah menonton!